Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memanfaatkan sebuah adapter STB yang sudah rusak kita akan memanfaatkan komponennya untuk membuat alat yang berguna ini sebuah adapter STB yang sudah rusak kita akan mengambil trafonya, ini isi dalamnya, yang kita butuhkan yaitu trafo trafo dari adapter ini seperti ini, kita akan mencari kaki feedback dan kaki kolektor untuk kaki primer sudah pasti yang berbisa itu, yang dua yang ini, yang ini kaki primer ini kaki primer, kita akan mencari kaki feedback dan kaki sekunder kita cari dulu untuk tahanan atau resistan yang lebih besar itu yang sekunder dan resistan yang lebih kecil itu untuk feedbacknya 3,5 ohm dan yang satunya ini 4,2 berarti yang ini yang sekunder oke berarti untuk titik feedback yang kaki pertama ini dan kaki ketiga untuk kaki sekunder yang ini dan kedua dan keempat oke oke lanjut lagi kita akan merangkainya kita gunakan sebuah transistor TIP41 kita pasang di kaki primer kaki tengah masuk ke kaki primer pokoknya simak saja videonya nanti pasti paham seperti ini ya teman-teman selanjutnya selanjutnya kita akan memasang sebuah dioda ini dioda 1 ampere yang ada garisnya kita pasang ke kaki pertama dari transistor dan yang tidak ada garisnya kita pasang kaki yang ketiga atau emitter transistor seperti ini perhatikan garis dari diodanya selanjutnya lagi kita gunakan resistor ini resistor 10 kilo ohm kita sambung ke kaki pertama atau kaki basis dari transistor ke kaki feedback untuk pemasangan ke kaki pertama nanti akan kita coba yang mana yang menyala pokoknya oke pokoknya tonton terus pas dipaham nanti yang satunya ke kaki feedback yang nomor 3 kita coba dulu yang nomor 3 kaki feedback yang nomor 3 oke seperti ini ya oke yang kaki tiga lanjut lagi kita gunakan sebuah kapasitor kapasitor ini 104 dengan ukuran 104 kita paralel dengan resistor 10 kilo ohm kita pasang secara paralel seperti ini oke selanjutnya kita gunakan kawat jumper untuk menjumper kaki primer ke kaki feedback oke seperti ini selanjutnya kita gunakan piting lampu kita akan menyambungkan antara kaki sekunder dua kaki sekunder untuk voltage nya itu 12 volt kita gunakan baterai 12 volt kita jumper dulu menggunakan kabel untuk yang merah ini yang positif kita sambung ke primer dan yang hitam negatif kita sambung ke emitter atau kaki tiga transistor kita pasang lampunya dulu oke kita coba kalau tidak mau menyala kita pindahkan kaki feedback nya yang dari resistor kita pindah kita pindah ke kaki tiga dan yang resistor ini kita pasang yang ke kaki pertama cepat ini kita coba kita coba lagi menyala teman teman menyala cukup terang ini bisa kita gunakan untuk lampu emergency kita akan mencoba kita akan mencoba berapa arus yang dikuras dari rangkaian ini kita coba untuk arusnya berapa ampere arusnya arusnya sekitar 1 ampere berarti rangkaian ini mengisap arus 1 ampere di tegangan 12 volt kita akan mencoba menurunkan arusnya agar lebih irit dan untuk transistor sebaiknya dipasang pendingin atau heat sink agar tidak over panasnya kita lepas kapasitor kapasitor ini akan kita berkecil kita gunakan kapasitor 473 atau 47 nano kita sambung secara paralel seperti tadi ok kita coba seperti ini kita akan coba lagi untuk arusnya sekitar 0,86 atau 860 mili ampere berarti semakin kecil nilai kapasitor semakin irit arusnya untuk resistor transistornya sebaiknya dipasang pendingin ok kita coba lagi 0,87 ok sampai disini video saya terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati